Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi book. Tapi sebelum kita lanjut, guys, kami mau sampaikan dulu nih kalau video ini disponsori oleh 1XPAT. 1XPAT adalah salah satu bookmarker terbesar di dunia. 1XPAT ini juga adalah salah satu sponsor resmi klub FC Barcelona. 1XPAT memiliki banyak kelebihan dibandingkan bookmarker lain lho. Selain memberikan kemenangan besar dan proses penarikan cepat, di 1XPAT kalian juga akan mendapatkan banyak sekali bonus. Di sini, game yang bisa kamu mainkan bukan cuma game olahraga aja, tapi banyak sekali game-game lain yang juga akan memberikan kalian kemenangan besar. Untuk bermain di sini juga cukup gampang? Caranya, kita daftar dulu. Jangan lupa masukkan kode promo kami dengan cara ketikan terbaru. Agar kalian mendapatkan bonus 100 dolar. Lalu, masukkan deposit dan mulailah bermain bersama dengan teman kalian. Jadilah pemenang ya! Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan main dan dapatkan bonus melalui link dan kode promo yang sudah kami sematkan di kolom komentar. Hasil pertandingan Liverpool vs Everton Update Liverpool telah merangkum hasil pertandingan Liverpool vs Everton pada minggu malam tadi. Dan berikut hasil ulasannya. Terima kasih telah menonton! Klopp berharap Everton bertahan di Liga Primer. Manager Liverpool, Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa ia menginginkan rival timnya Everton tetap bertahan di Liga Primer Inggris. Terdekat, Liverpool akan melakoni derby Merseyside kontra Everton pada tekan ke-34 di Anfield minggu 24 April. Dengan enam laga tersisa, Liverpool masih menguntir Manchester City di puncak kelas semen dengan gap 1 poin. The Reds juga telah menembus final piala FA dan semifinal Liga Champions setelah menjuarai piala Liga pada Februari lalu. Di sisi lain, Everton mungkin tengah mengalami musim terburuk dalam beberapa dekade. Squad asuhan Frank Lampard terdampar di urutan ke-17 alias ambang batas degradasi dengan hanya unggul 1 poin atas Burnley. Pertandingan ini tidak ada hubungannya dengan klasemen, ucap Klopp kepada Sky Sports Jumat 22 April. Ini pertandingan yang hebat dan saya benar-benar berharap mereka bertahan di Liga Primer karena derby Merseyside harus selalu ada dalam daftar pertandingan. Itu selalu intens bagi saya, terkadang terlalu intens, tambah klopp. Saya suka sepak bola fisikal dan hal-hal semacam ini. Tetapi Anda juga harus menghormati bahwa orang lain mesti bermain lagi pekan depan, bungkasnya. Liverpool dan Everton adalah dua dari enam klopp yang tidak pernah terdegradasi sejak era Liga Primer. Tapi derby ini tentu saja telah berlangsung lebih lama, yakni sejak 1894. Meskipun awalnya dijuluki derby persahabatan, laga antar kedua tim terbilang salah satu paling intens dan telah menjadi laga dengan kartu merah terbanyak ketimbang pertandingan Liga Primer lainnya. Masa depan Emi Keita di Liverpool terlihat lebih jelas. Jurgen Klopp telah memberikan petunjuk tentang masa depan pemain yang ia rekrut terbesar dalam sejarah kapal latihannya. Box Liverpool percaya Emi Keita memiliki masa depan yang cerah setelah akhirnya muncul untuk menyelesaikan masalah jendera yang merusak waktunya di Anfield. Ketika gelandang setuju untuk menandatangani kontrak dengan The Reds pada tahun 2017 dengan biaya 52 juta pound sterling adalah rekor Klopp Liverpool sepanjang masa pada saat itu dan jumlah yang paling banyak dibayar Klopp untuk seorang pemain pada saat itu. Tapi sekarang hampir 4 tahun kemudian masih belum ada tanda-tanda kontrak baru untuk pemain internasional Guinea itu. Ini semua terlepas dari kenyataan bahwa kesepakatan Keita saat ini hanya berjalan hingga musim panas 2023. Artinya dia bebas berbicara dengan klub luar negeri manapun hanya dalam waktu 8 bulan. Dan jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka itu menunjukkan Liverpool akan mencari uang untuk pemain musim panas ini. Keita baru saja menginjak usia 27 tahun dan akhirnya menunjukkan performa yang mendorong Liverpool untuk menjadikannya pemain termahal dalam sejarah mereka saat itu di tahun 2017. Jika klub tidak memperpanjang kontraknya, maka satu-satunya cara mereka bisa melakukannya mendapatkan pengembalian yang signifikan dari biaya 50 juta pound sterling itu jika mereka mencoba melepasnya musim panas ini. Mo Salah bilang kontrak baru bukan tentang uang. Salah berterus terang bahwa akan menjadi keputusan sulit dan momen menyedihkan anda ia meninggalkan Liverpool. Bintang Liverpool Mohamed Salah mengakui bahwa ia belum memutuskan apakah bakal bertahan di The Reds di tengah spekulasi terkait kontrak baru. Kontrak Salah di Liverpool berakhir pada Juni 2023 alias akhir musim depan. Setelah sempat dikabarkan hampir menyempakati tawaran kontrak baru, pemain berusia 29 tahun itu kini kembali memicu premis lainnya. Saya masih memiliki satu tahun kontrak lagi, ucap Salah kepada majalah 442 Jumat 22 April. Saya pikir para fans tahu apa yang saya inginkan, tapi dalam kontrak itu sama sekali bukan tentang uang. Jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa memberitahu anda persisnya. Intinya saya masih memiliki satu tahun kontrak tersisa, imbuhnya. Terbaru, Salah dilaporkan meminta kenaikan gaji hingga lebih dari 500 ribu pound sterling per pekan. Angka yang bakal menjadi bayaran termahal di Liga Primer Inggris, saat ini gaji tertinggi dikantongi Cristiano Ronaldo senilai 510 ribu pound sterling per pekan. Jika kontrak baru di Liverpool tetap buntu hingga setidaknya hingga akhir musim ini, penyerang asal Mesir itu sangat berpotensi untuk hijrah ke Real Madrid. Musim ini, Salah masih menjadi pilar Liverpool yang tengah mengejar quadruple dengan sumbangan 30 gol dan 12 asis dalam 42 laga di lintas ajang. Thiago membuktikan keraguan Liverpool salah. Thiago Alcantara menunjukkan penampilan yang luar biasa melawan Manchester United pada hari Selasa untuk membuktikan keraguannya sekali dan untuk selamanya. Gelandang itu tiba di Liverpool dari raksasa bandes Liga Bayern Munich menjelang awal musim lalu dengan banyak keriuhan. Tetapi beberapa pakar mempertanyakan apakah gayanya yang lebih tenang saat menguasai bola cocok dengan gaya permainan rock and roll The Reds. Keraguan itu telah dihancurkan meskipun setelah seminggu melihat Thiago memainkan peran kunci saat Liverpool mencapai final piala FA dan mengalahkan rival sengitnya United. Dia memberikan asis saat The Reds mengalahkan Manchester City di Wembley Sabtu lalu. Penampilan luar biasa melawan United menyelesaikan 96% umpannya, memenangkan 67% tackle-nya, dan menyelesaikan semua dribble-nya. Meskipun kampanyenya terganggu oleh cedera, Thiago sekarang lebih dari menunjukkan bahwa ia sangat cocok dengan sistem Liverpool. Itu bukan sesuatu yang hilang dari Jurgen Klopp yang telah berulang kali menegaskan bahwa dia tidak pernah meragukan sang gelandang. Pelatih asal Jerman itu kini membalas mereka yang meragukan Thiago setelah kedatangannya bersikeras bahwa dia telah membuktikan bahwa para kritikus itu salah. Thiago akan memiliki kesempatan untuk membalas lebih jauh pada keraguannya pada hari Minggu ketika Liverpool menghadapi Everton dalam derby Merseyside. Akan mengejutkan melihat pemain berusia 31 tahun itu kehilangan tempatnya di starting line-up, mengingat tujuan Klopp tentang dia menjelang pertandingan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!